Cernyata, sayang, ini jangan di blur ya. Oke, pengalamannya yang tentunya 8 tahun sudah tidak acting lagi, kemudian cemplung lagi di acting karena keadaan lagi covid dan tidak ada nyanyi, jujur-jujuran, jadi akhirnya nyemplung, terus kemudian tantangannya di sini, sinetron yang digital, kemudian digarap dengan secara film, bukan sinetron, jadi kalau kalian lihat biasa sinetron itu jeng-jeng, sekarang sinetron itu lebih ke milenial, lebih fresh, warnanya juga baru, kayak film, jadi kalian bisa nonton yang kayak gak cuma sinetron yang biasa di TV doang. Tapi mungkin perlu adaptasi lagi gak sih, kan tau kasih aku udah lama banget gitu, iya, itu tantangannya banget, apalagi aku tuh di sini protagonis abis, jadi bener-bener super duper protagonis yang kayak dibohongin, di apa ya, ditipu-tipu, nangis, ya kan, apalagi ada satu hari tuh sin nangis dari siang sampai malam sampai pagi, itu bata sampai bengkak. Ada yang ditonton gak? Kalau nonton, karena alhamdulillahnya senangnya juga, aku kan senang nonton, senang nonton film, mau film Korea, mau Thailand, mau Hollywood, mau Bollywood, selalu aku tonton, jadi referensinya tuh banyak gitu, jadi untungnya tuh karena memang suka, jadi aku selalu kayak komen dan melihat, oh gini ya caranya, oh nangis tuh gini ya, oh dapetnya gini gitu, jadi aku pun sama sutradaranya pun maksudnya lebih ke komunikasi, nih tolong ya lu kalau misalkan gue lagi nangis, di cover dulu langsung gitu, jadi karena biar dapet, mau film aja. Yang paling sulit ya apa? Nangis, nangis yang paling sulit sebenernya, karena gak biasa kan, kita harus mikirin dulu hal yang sedih-sedih, terus juga kita harus gimana caranya biar dapet satu kalimat itu, tapi kita dapet rasanya di situ, itu yang susah gitu, tapi kalau misalkan ngomongin masalah karakter, aku gak terlalu susah, karena di sini aku jadi cewek desa dari Sunda, gitu. Tapi nyanyi tuh jalan kayak simakronnya single atau apa, iya, nah ini tuh sebenernya lagu sembilan bulan ini, soundtracknya aku yang nyanyiin. Nah ini lagu sebenernya udah sangat famous, lagu slow, tapi dibikin warna baru, lebih ke reggae dan pop gitu, ya disesuaikan dengan tema dari simakronnya ini sendiri. Nah kemudian setelah ini mungkin aku akan rilis lagu reggae lagi, bersama Stephen Coponatris. Jadi garampan ini sebenernya sama. Jadi aransemennya sama yang dari Coponatris sendiri, gitu. Jadi abis ini kita akan lanjut lagi ke single. Kenapa kan jadi reggae gini? Sebenernya reggae sendiri, kalau misalkan di cross-genre ke dangdut, itu bener-bener bisa masuk banget. Karena kalo kalian biasa nonton di konser-konser, reggae dicampur dangdut Atau dangdut diganti jadi reggae, itu kan sebenernya hal yang biasa gitu Nah yang aku mau sebenernya lebih ke ngedukasi ke semuanya Kalo sebenernya namanya genre musik itu tidak ada yang dipatah-patahin, tidak ada yang dibantas-batasin Semua genre musik sama tergantung kita menerimanya seperti apa Nanti ini start awal lagi nih, kan aku udah acting terus gila-gila baru lagi kan? Ya intinya kalo aku sih jujur tujuanku utamanya adalah pengen juga ngasah bakatku gitu kan di acting gitu Maksudnya walaupun bakatku butuh, tapi ya ternyata bisa gitu kan, ternyata insya Allah bisa Dan ya percaya aja dia dulu, walaupun nanti misalkan itu tergantung menontonnya, mau komentarnya seperti apa Tapi sejauh ini alhamdulillah karena aku juga mau terbuka input dari siapapun, advice secara acting ya Dan aku juga sering nonton, jadi alhamdulillah agak mudah gitu Saya bangun loh chemistry sama Vero di awal-awal episode seperti apa? Dulu aku pernah sama dia main senatron bareng Itu, jadi bangun chemistry nya gak susah, gak sulit Karena memang sudah gelap tujuh tahun lalu tuh aku senatron bareng dia gitu Jadi kayak, oh Vero yaudah Even sebenernya sebelum dilingpun kontrak aku telfon Vero dulu Ya alhamdulillah nya tuh gini Maksudnya kan lagi pandemi, kita semua musisi tuh pada bener-bener drop banget gitu Kena dampaknya Dan kemudian ada tawaran ini juga sebenernya melegakan hati sedikit kita Untuk berpikir bahwa alhamdulillah masih dikasih bakat bisa acting Jadi bisa nyari pekerjaan di luar nyanyi gitu kan Nah untuk temen-temen pun dari musisi pun mereka kan bisa bikin Youtube Terus juga nge-host juga gitu kan Nah kemarin Cita sempet nge-host di tahun lalu gitu Nah sekarang pengen nge-fresh pengen di acting gitu Tapi kenapa Cita mau ke acting? Karena rasanya tuh beda gitu Di acting itu kita build family Jadi kayak kita ketemu orang-orang, ketemu saudara yang baru yang fresh Terus yang kita gak biasa kalo di musisi, eh lo lagi, lo lagi Host, eh lo lagi, lo lagi Ternyata di acting itu karena banyak Jadi kayak, oh iya punya temen baru nih gitu Tereh, maaf Tereh, kan Tereh ada auto iman Ada kendala ga sebenernya? Oke ngomongin auto imanku Sambil berjalan, aku shooting, aku sambil masih terapi Kemudian aku masih minum herbalnya Terus ngomongin kendala, memang berkendala Karena jam-jam kayak jam 12 gitu Udah mulai capek itu udah belum merah-merah Terus kalo kepanasan dikit merah gitu Jadi lebih ke alerginya yang keluar gitu Nah gimana Tereh membentengi diri di tengah lu pas shooting itu? Jadi ya pinter-pinter aja sebenernya Karena emang aku ya dapetnya pemeran utama Mau gak mau kan kita harus bener-bener kayak Pas lagi sudah selesai shooting, tidur bener-bener kayak tidur banget Dan jamnya bener-bener kayak jangan sampai kelewat Nah abis itu baru shooting tuh Karena emang gak dikasih duduk Jadi ganti baju, tag Ganti baju, tag Jadi autoimun itu terjadi Kalo aku ya Gatau kalo orang gede-beda Autoimun terjadi karena aku terlalu banyak minum vitamin kimia Jadi bukan aku ngelarang untuk kalian untuk minum vitamin kimia Atau aku menjatuhkan secara ilmu kedokteran bukan Tapi alangkah baiknya untuk beralih ke herbal Memang agak lama Tapi alami Jadi gara-gara itu Kemudian sel darah putihku terlalu banyak Jadi sel darah putih terlalu banyak Bisa jadi karena vitamin C juga yang suntik Terus ada whitening lah Blablabla segala macem Jadi aku udah gak whitening lagi sekarang Itu yang mengkibatkan sel darah putih terlalu banyak Sementara sementara harus 1 banding 4 Maksudnya emang konsepsi balan kimia? Setiap hari dulu Karena kan schedulenya padat banget gitu Jadi minum 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 Eh terus kan ada efeknya Kira-kira berapa tabletnya sehari? Sehari satu Tapi kali yang seribu seribu gitu kan Itu kan bahaya sebenernya Apalagi yang kalo Maksudnya kayak Vitamin C kalian bisa dapet dari jeruk Jeruknya ya harus banyak gitu kan Ya minum aja jus setiap hari gitu kan Terus apalagi minum Apa Apalagi Vitamin D Ya kan dari susu Ya beneran lah susu Gitu kan Yang kayak gitu-gitu lah Itu udah berapa tahun Maksudnya kebisinya Yang malam kimiaan itu Itu 5 tahun 5 tahun Jadi selama 5 tahun Aku gak tau Maksudnya Kembali